Jadi kita tidak bisa memprediksi mana yang baik, mana yang tidak baik. Padahal kalau kalian tahu majikan ini sama pembantu-pembantu lain uangnya, Mbak. Uangnya sertena nih. Tapi sama Mbak Dwi ini masalah langsung. Nggak pernah komplain apapun. Karena Mbak Dwi selalu berkata bahwa, Mbak Yuni, saya tuh kesini bekerja. Tentunya saya melakukannya dengan ikhlas dan cinta kasih. Waduh. Saya tertunduk malu akhirnya. Jadi buat teman-teman, Hongkong itu tidak seindah profilnya. Dan Hongkong itu seperti sambal. Di awal sangat pedas, menyakitkan, mengenaskan. Tapi percayalah, saat engkau sudah terbiasa makanan pedas itu, akan terasa nikmat. Bahkan, kamu tidak bisa hidup di luar sana. Tapi jangan lupa, keindahan Hongkong, tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang yang tidak pernah menginjak Hongkong. Kenapa saya bilang seperti itu? Masih ingat kemarin kejadian yang nangis-nangis itu? Itu kenapa? Perlu kalian tahu, kejadian yang nangis-nangis itu tiba-tiba di interminit. Saya juga tidak berpikir secara logika ya. Karena orang marah tidak bisa mikir. Karena saya marah sendiri juga, saya tidak bisa berpikir secara logika. Dan kemarin mbaknya itu punya utang bank, dan nggak hanya sekali banknya naik ke rumah majikan. Jadi menurut saya, wajar majikan marah dan tiba-tiba memulangkan dia. Jadi, tapi, tapi, ya, ya mau bergilah gimana ya mbak ya? Kamu melakukan kesalahan. Kamu harus tahu konsekuensinya. Mizuni setiap hari menceritakan tentang sebuah konsekuensi. Mizuni setiap hari menceritakan tentang sebuah konsekuensi. Bahwa hidup ini sadu. Benar nggak? Jadi kalau kamu sudah berani bermain tentang uang, kamu berani pinjem uang, sebenarnya satu hal, kamu harus siap dengan resiko kamu dipulangkan. Benar nggak sih? Kalau kamu dipulangkan, ya ojo nangis. Saya cuma bisa membantu sewajarnya saja. Saya tidak bisa memberikan yang terbaik juga. Karena kalau sudah bermasalah dengan uang, dobo, rek. Dobo banget. Dan majikan nggak terima omai didodok. Uang bawa teman ke boarding house saja tidak diizinkan. Apalagi rumah majikan diunggahin rentenir. Jadi banyak orang yang nanyain, di Hongkong itu gajinya gede, tapi kenapa banyak yang punya utang? Terus ada yang bilang, ya kebutuhan, Miz. Iya, saya juga punya kebutuhan. Tapi nggak kayak gitu kali. Akan menghancurkan masa depanmu sendiri, mbak. Masa depanmu itu akan hancur sendiri. Jika kamu memaksakan bergaya hidup seperti yang lainnya. Wistau percaya. Ikutnya pun malah nggak penang diutang. Alah kayak misi uniran diutang lu. Saya itu sebenarnya punya utang, mbak. Utangku sih ya, sejanya ya oke, mbak. Tapi kalau kita buruk utang, Maksudku, kalau kita terus ngutang, emangnya kita akan bahagia. Kan nggak juga. Kita kehilangan pekerjaan. Kalau karena tuntutan hidup siapa sih yang nggak kepingin kaya, tapi leh utangi, nggak kuat, mbak. Genden deh, mbak. Paham nggak sih saya ngomong? Jadi sebenarnya kamu mau utang berapapun, seperti apapun, bagaimanapun, itu hak mutlak kamu. Tapi bayaran, rek. Bayaran. Weh lambayar, terus mariko no maji kamu. Golei. Molo. Weh akhirnya dibuang. Bener apa bener? Jadi jangan sampai kamu itu membiarkan dirimu sendiri gara-gara apa? Gara-gara sesuatu yang kamu sendiri seenaknya dirimu gitu loh. Aku ini ating ngomongi, ini kok keliru. Ada yang tersinggung. Tapi saya berpikir adalah kurangi gaya hidup yang elit. Bukannya saya ingin mengenyek ya. Bukan saya ingin mengenyek atau menjatuhkan. Tapi percaya dengan gaya hidup yang keberlebihan, kita akan kaget, mbak. Paham nggak sih kaget? Itu piyengono maksudku. Karena kita biasa hidup di kampung dengan gaya mewah dan serba ada. Kalau di kampung kan beli minuman-minuman keras kan nggak bebas ya. Di sini soju, bir, anggur merah, anggur hijau, anggur kuning, itu di mana-mana. Untuk yang minum memang minum sekedarnya itu nggak ada masalah. Saya tidak melarang kalian minum. Itu hak kalian. Mau merokok silahkan. Itu hak kalian mutlak. Tapi menjadi sangat aneh saat kamu di kampung tidak melakukan itu, saat di luar negeri kamu gaya-gayaan. Gaya-gayaan terus di upload. Apakah tidak boleh? Boleh. Jangan dipotong video saya ya. Saya tidak ingin kalian salah paham. Jangan dipotong video saya terus mengatakan bahwa saya menghina kalian yang minum-minum. Atau saya menghina kalian yang merokok. Cuma jangan over. Jangan over. Ilingo, saat durungnya kue gaya, sesuaikan dengan gaya yang ada di Indonesia juga. Lah, niatmu. Niatmu nih Indonesia apa? Bukan berarti kamu ke luar negeri malah nambah hutang loh ya. Tapi ya weis kembali lagi pada tujuan kalian lah. Weis mau dihutang, mau seperti apa itu hakmu. Wah, saya-sia aku dihutang janji sama arek. Woi, tak kon golek tiket. Gak iso. Saya-sia, bentar-bentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.